3 kesalahan skincare yang harus kamu hindari Pertama, setelah selesai cuci muka, jangan lap wajah pakai handuk badan Karena banyak bakteri Lebih baik pakai tisu atau handuk khusus wajah Yang kedua, kalau kalian pakai serum, pastikan ujung pipet jangan kena pipi kalian Lebih baik tetes ke tangan lalu oles ke wajah Yang terakhir, jangan pakai kapas untuk aplikasiin toner kalau kulit kalian sensitif Karena dapat mengiritasi kulit Lebih baik tuang ke tangan lalu ditap ke wajah Atau lakukan CSM metode menggunakan kapas Pastikan tonernya dapat menenangkan dan menghidrasi kulit Juga membersihkan wajah dari sisa kotoran Di sini aku lagi pakai toner yang bisa meredakan jerawat, kemerahan kulit, mencerahkan kulit Dan juga bikin kulit terasa lebih bersih Cocok buat kulit bermiak dan acne prone kayak aku Bikin kulit lebih halus dan lembab Ada kandungan Santilla Asiatica, Green Tea Extract, Niacinamide, Salsic Acid, Renestamic Acid Dan tujuh anti-acne ekstrak tumbuhan lainnya Walaupun ini adalah hydrating toner tapi bisa membantu mengatasi jerawat Teksturnya ringan, cair kayak air dan ada daun sika asli di dalamnya Dari N-Pure yang Santilla Asiatica Toner Terima kasih telah menonton!